Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Mahasiswa Universitas Islam Riau Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri MSI Kami merupakan kelompok tujuh dari empat anggota yang masing-masing bekerjasama dalam memenuhi tugas ini Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nisa Azahra dengan NPM 21811-0189 dari kelompok tujuh Perkenalkan nama saya Asila Sana Fauzi dengan NPM 2181-10175 Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Agus Ikolas Yusuf Aksiaan dari kelas 1B jurusan psikologi Saya Helfina Hermawan dengan NPM 2181-101012 Baiklah, tanpa banyak berbahasa basi lagi, kami akan menyampaikan materi dengan judul Gangguan Psikologis Gangguan Psikologi seringkali disebut sebagai gangguan mental atau gangguan kepribadian Gangguan Psikologi merupakan kondisi kelainan pada seseorang Yang mengakibatkan perbedaan pola perilaku, pikiran, hingga emosi yang pengaruhi kehidupan sehari-hari Menurut psikologi, penderita gangguan kepribadian seringkali tidak sadar jika mereka menderita gangguan tersebut Di Indonesia, gangguan psikologi diidentikan dengan sebutan ODGJ atau sakit jiwa Sikap keluarga penderita gangguan mental cenderung seperti pasien gangguan kejiwaan Dengan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti disembunyikan, disoasikan, dikucilkan, bahkan ada yang dipasung Padahal penderita gangguan mental bisa dibawa ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan Mereka melakukan hal tersebut karena persepsi tentang gangguan jiwa adalah sebuah penyakit yang memalukan Aib serta momok yang memalukan Sama halnya dengan penyakit fisi Penyakit mental pun ada obatnya Ada banyak faktor yang bisa memicu terjadinya gangguan mental Namun, belum diketahui secara pasti apa penyebab gangguan mental Biasanya bermula dari menderita penyakit tertentu sampai mengalami stres akibat traumatis Lalu, ada banyak faktor yang memicu terjadinya kekambuhan Yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, penyakit fisik, maupun faktor dari dalam diri individu tersebut Gangguan kesehatan mental terjadi biasanya karena adanya kombinasi antara faktor biologis dan faktor psikologis Nah, apa itu faktor biologis? Faktor biologis juga biasanya disebut sebagai gangguan mental organik Contohnya apa saja? Itu yaitu gangguan pada fungsi sel saraf di otak Infeksi misalnya akibat bakteri streptococcus Lalu, ada kekurangan oksigen pada otak bayi saat proses persalinan Memiliki orang tua atau keluarga penderita gangguan mental Kekurangan nutrisi Dan penyalahgunaan NAPZA dalam jangka panjang Misalnya heroin atau kokain Lalu, ada faktor psikologis Apa saja faktor psikologisnya? Pertama, ada peristiwa traumatik seperti kekerasan atau pelecehan seksual Kekurangnya mampu bergaul dengan orang lain Perceraian atau ditinggal mati oleh pasangan Perasaan rendah diri tidak mampu marah atau kesepian Dan kehilangan orang tua atau disiasiakan saat kecil Selain faktor psikologis yang saya sebutkan tadi Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO Menyatakan bahwa berada pada situasi pandemi COVID-19 Juga bisa menjadi faktor pemicu stres Yang kemudian membuat orang lebih rentan mengalami gangguan mental Diagnosis gangguan mental Untuk menentukan jenis gangguan mental yang diderita pasien Psikiater akan melakukan pemeriksaan medis kejiwaan Dengan mewawancarai pasien atau keluarganya Pertanyaan yang diajukan meliputi Pertama, gejala yang dialami Termasuk sejak kapan gejala itu muncul Dan dampaknya pada aktivitas sehari-hari Kedua, peristiwa yang dialami pasien di masa lalu Yang dapat memicu trauma Ketiga, riwayat penyakit pada pasien dan keluarganya Dan keempat, obat-obatan dan suplemen Yang pernah atau sedang dikonsumsi oleh si pasien Guna menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit lain Dokter akan melakukan pemeriksaan menunjang Apa saja gangguan di psikologi itu? Setelah melakukan sejumlah pemeriksaan Dokter dapat menentukan jenis gangguan mental yang dialami oleh pasien Dari sekian banyak jenis gangguan mental Ada beberapa jenis gangguan mental yang sering terjadi Yang pertama, gangguan kecemasan atau anxiety disorder Insight disorder merupakan gangguan mental yang membuat penderitanya hidup dengan penuh kecemasan Ketakutan serta kekhawatiran yang berlebihan Penderita ini dapat mengalami serangan panik yang berlangsung lama dan sulit dikendalikan Yang kedua, gangguan suasana hati Disebut juga gangguan efektif melibatkan perasaan sedih atau perasaan yang terlalu bahagia Atau fluktasi dari kebahagiaan dan kesedihan yang ekstrim Beberapa contoh penyakit psikologi yang termasuk gangguan suasana hati ini Yaitu bipolar, depresi jangka panjang, gangguan efektif musiman, perubahan suasana hati, dan irritabilitas yang terjadi selama fase pramentruasi serta depresi karena penyakit fisik Yang ketiga, gangguan psikotik Gangguan psikotik melibatkan kesadaran dan pemikiran yang menyimpang Gejala paling umum dari kelainan psikotik adalah halusinasi Seperti mendengar suara atau hayalan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain Beberapa penyakit psikologi yang termasuk dalam gangguan psikotik adalah skizofernia Orang dengan penyakit ini mengalami perubahan perilaku dan gejala lain Seperti delusi dan halusinasi yang berlangsung lebih dari 6 bulan Penyakit psikologi ini biasanya membuat penderita tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan pikirannya sendiri Serta memengaruhi kehidupan penderitanya di tempat kerja atau di sekolah Serta hubungan mereka dengan orang lain Yang keempat, gangguan makan Diakibatkan emosi ekstrim dan perilaku yang melibatkan berat badan dan makanan Penyakit psikologi yang termasuk gangguan makan paling umum yaitu anorexia Yaitu penelakan untuk mempertahankan berat badan yang sehat dan rasa takut yang berlebihan terhadap peningkatan berat badan Akibat pencitraan diri yang menyimpang Lalu, ada bulimia Yaitu makan secara berlebihan Kemudian mencoba mengeluarkan kembali apa yang telah mereka makan Seperti memuntahkannya Yang kelima, gangguan kontrol implus dan kecanduan Penderita gangguan kontrol implus tidak dapat menahan dorongan untuk melakukan tindakan Yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain Yang keenam, gangguan obsesif komklusif OCD atau Obsesif Komklusif Disorder yaitu sering mengalami pikiran obsesif dan perilaku komklusif Ada pun pikiran, gambar, atau dorongan yang tidak diinginkan dan tidak menyenangkan Memasuki pikiran dan menyebabkan rasa cemas, jijik, atau tidak senang Biasanya, penderita gangguan ini akan melakukan hal itu berulang yang diakibatkan oleh kecemasan Yang ketujuh, gangguan stres pasca trauma Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD adalah kondisi yang dapat berkembang setelah kejadian traumatis Seperti pelecehan seksual, kekerasan, kecelakaan, bencana alam, atau kematian seseorang yang dicintai Orang dengan PTSD memiliki pikiran atau perasaan yang intens dan mengganggu terkait dengan pengalaman mereka yang berlangsung lama Setelah peristiwa traumatis berakhir, biasanya orang dengan PTSD juga akan menghindari situasi atau orang yang mengingatkan mereka pada peristiwa traumatis tersebut Yang kedelapan atau yang terakhir, gangguan kepribadian Gangguan kepribadian adalah masalah kesehatan mental yang memengaruhi sikap, kepercayaan, dan perilaku Dua jenis gangguan kepribadian ini antara lain Seperti yang pertama, borderline personality disorder Yaitu perubahan suasana hati yang intens, ketakutan akan ditinggalkan, perilaku impulsif, dan tidak stabil Yang kedua, anti-social personality disorder Saat seseorang mengalami hal-hal seperti mengabaikan perasaan dan kebutuhan orang lain Memanipulasi orang lain untuk keuntungan diri sendiri Sulit mempertahankan hubungan Tidak merasa bersalah atas tindakan kurang menyenangkan yang dilakukannya Serta merasa mudah bosan atau agresif Pengobatan gangguan mental Pengobatan gangguan mental tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya Selain terapi perilaku kognitif dan pemberian obat Dokter juga akan menyarankan pasien menjalankan gaya hidup sehat Yang pertama, terapi perilaku kognitif adalah jenis psikoterapi Yang bertujuan mengubah pola pikir dan respon pasien dari negatif menjadi positif Pada banyak kasus, terakhir akan mengombinasikan terapi perilaku kognitif dan obat-obatan Agar pengobatan menjalan lebih efektif Yang kedua, obat-obatan Untuk meredakan gejala yang dialami penderita dan meningkatkan efektivitas psikoterapi Maka diberikan obat-obatan Yang ketiga, perubahan gaya hidup Yang keempat, menjalani gaya hidup sehat Dan dapat memperbaiki kualitas tidur Menderita gangguan mental Dan juga mengalami gangguan tidur Terutama bila dikombinasikan dengan metode pengobatan di atas Nah, itu tadi penjelasan materi atau hasil diskusi dari kelompok 7 Terima kasih sudah menonton video ini Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Kami dari kelompok 7, pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa